Intro Kabar gembira bagi anda fans Pratama Arhan Penggawa timnas Indonesia ini secara resmi bergabung ke klub asal Jepang Tokyo Verdi Kabar ini diumumkan secara resmi oleh klub Tokyo Verdi melalui akun twitternya at Tokyo Verdi Staff Dengan senang hati kami informasikan bahwa Arhan dari PSIS Semarang Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan Tokyo Verdi dengan transfer penuh Akuisisi pemain Asia Tenggara pertama klub tulis at Tokyo Verdi Staff Pratama Arhan juga mengaku senang, menurutnya dirinya sudah menanti sejak lama untuk bergabung dengan Tokyo Verdi Halo semuanya, saya Pratama Arhan bagi tim nasional Indonesia Saya sangat senang bisa bergabung dengan Tokyo Verdi, salah satu klub tersukses di Liga Jepang Saya ingin berkontribusi maksimal untuk Verdi yang akan memperjuangkan kastnya kembali ke kasta Liga tertinggi Liga Jepang Dengan kecepatan saya di sisi kiri, crossing, supaya bola dan lebaran troin jauh ke dalam kutak penuh Saya mohon dukungannya kepada semuanya, perjuangan saya disini dan tim Saya berjanjakan memberikan 100% kekonsistenan saya Tokyo Verdi merupakan tim sepak bola yang bermain di kasta kedua Liga Jepang, J League 2 Merekrut Arhan menjadi salah satu cara dari Tokyo Verdi Agar bisa bersaing di J League 2 dan bisa promosi ke J League 1 Apalagi Tokyo Verdi kepincut dengan penampilan apik Arhan di piala AFF 2020 kemarin Tak hanya klub sepak bola, Tokyo Verdi bahkan memiliki klub olahraga lain Seperti basket, sepak takraw, baseball, sampai e-sport Sementara itu, langkah Arhan menambah jumlah pemain Indonesia yang bermain di luar negeri Saat ini, ada Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri Bagus Kahfi di Utrecht, Asnawi di Ansan Greeners, Yanto Basna di Liga Thailand Elkan Bagot di Ipwich Town, dan David Maulana bersama Brilian Aldama di Liga Kroasia Ayo Pratama, buat Indonesia bangga di Jepang Terima kasih telah menonton!